Satu langkah ke depan boleh Pak? Satu langkah ke depan? Bapak, pada akhirnya Bapak yang bersumpah, saya hanya memandu lafaz sumpahnya. Diucapkan atau dilapaskan Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Bahwa saya. Sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk Pak. Baik, saksi ini akan menerangkan seputar hal apa Pak? Baik, yang mulia. Saksi Kang Deddy Mulyadi akan kami hadirkan sebagai saksi testimonis da'oditu untuk memperjelas atau menerangkan yang beliau ketahui selama penusuran terhadap pemohon PK Sudirman. Sudirman ya? Ya. Yang kemarin kan kita pecah beliau ini untuk yang enam pemohon ya? Betul. Sekarang hanya untuk Sudirman. Betul, yang mulia. Silahkan Pak untuk dimulai pertanyaannya. Makasih Kang Haji Deddy Mulyadi sudah berkenan hadir di dalam persidangan PK pemohon. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Deddy. Sudara saksi, kami ingin Sudara saksi dapat menjelaskan bahwa selain enam pemohon PK yang kemarin, di awal kami melihat di konten atau di dalam YouTube yang saudara saksi upload juga terkait dengan pemohon PK Sudirman. Saudara saksi dapat mungkin menjelaskan apa yang saudara saksi dapatkan selama mencari atau membuat YouTube tersebut yang di-upload. Silahkan. Baik. Pertama ketika saya membukaan kasus ini melalui visi. Bu Titin itu, waktu itu ada satu saka tatal, dua kakaknya saka tatal, yang ketiga adalah ayah dan ibunya dari Sudara Sudirman. Mohon maaf terganggu. Karena pemohon PK ini ada keluhan fisik, kami sudah mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan. Oke. Sesudah saudara saksi melakukan penusuran ya, mengetahui ada peristiwa, apa yang membuat saudara saksi meng-upload itu lalu mencari tahu lebih dalam tentang peristiwa Fina dan Eki di Cirebon ini? Yang pertama adalah ketika bertemu dengan saka tatal dan kakaknya, kemudian ayah dan ibunya Sudirman, waktu itu saya bertanya pada ayah dan ibunya Sudirman, dimana posisi Sudirman saat peristiwa itu terjadi. Ayah dan ibunya yang menyatakan bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, Sudirman berada di rumahnya dan dia bersumpah. Setelah itu mungkin ini waktu dekat ya, mungkin sekitar tiga bulan atau empat bulan yang lalu, saya pun bertemu dengan adiknya Sudirman, yaitu Saudari Lilis. Dan dia menyatakan pada malam minggu itu Sudirman berada di rumah main HP. Setelah itu juga saya bertemu dengan Arfan, tetangganya Sudirman yang menyatakan bahwa dia melihat pada malam minggu itu Sudirman berada di depan rumahnya. Kemudian saya juga bertemu dengan Saudara Tono sebagai kakak ipar dari Saudara Arfan, ketika malam minggu itu dia wakuncar pada pacarnya, yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan Saudara Sudirman, dan dia melihat Sudirman ada di depan rumahnya. Cuman pada waktu itu dia pun mengajak Saudara Sudirman untuk ke tempat kontrakannya. Tetapi Saudara Sudirman menolak, karena dia masih main di tempatnya atau di halaman rumahnya, biasanya Saudara Sudirman itu ketika diajak, suka bermain di rumahnya Saudara Tono. Baik. Setelah Saudara bertemu dengan tadi Arfan, Ritono, dan juga Lilis, Saudara saksi mewawancarai mereka bertiga, kesan apa yang Saudara saksi dapatkan dari kesaksian mereka? Setelah saya mendapatkan kesan yang mendalam, bahwa Sudirman bukanlah orang yang memiliki, kualifikasi untuk melakukan tindak pidana. Dilihat dari sisi postur tubuh. Kemudian kecakapan, dan ketiga riwayat hidupnya, di mana Sudirman sekolahnya pun itu umur 17 tahun baru lulus SD. artinya bahwa dia tidak memiliki kualifikasi atau kecakapan seperti orang-orang yang lainnya, apalagi melakukan tindak pidana, pembunuhan, dan perbuatan asusila. Melihat dari sisi fisik dan fisik yang dimiliki oleh Sudirman, Saudara Sudirman menurut saya jauh dari peristiwa yang dituduhkan itu. Baik, memang itu yang kami ingin konfirmasi, Saudara saksi, bahwa berdasarkan dakwaan dan juga urayan peristiwa di dalam putusan, Sudirman ini boleh dibilang adalah pelaku utama. Karena pada tanggal 17 Agustus, di dalam dakwaan dan urayan peristiwa di putusan, Sudirman ini mendapatkan SMS dari DPO yang bernama Dani. Yang Dani dalam hal ini efektif dan sampai hari ini belum pernah dihadirkan dan tidak bisa dihadirkan. SMS-nya pun yang bukti tanggal 17 itu, ini adalah selama PK kami persoalkan tidak pernah dihadirkan di dalam berkas persidak. Bahwa dia karena dituduh dia terus yang kesakatatal, lalu dia yang memprovokasi, saya sepedapat dengan apa yang saksi sampaikan tadi, bahwa biasanya seorang saksi pelaku utama, apalagi ini dalam unsur pembunuhan berencana, tentu dia harus aktif mempengaruhi orang, apalagi ini 11 orang. Ya kan? Mempengaruhi kan? Selain yang sudah disebutkan ada Dani Sakatatal, dia sampaikan SMS-nya. Masih berikut dengan Sudirman berarti 3 orang. Masih ada 8 orang lainnya, ada Peggy, ada Andi, kemudian ada yang lain ya, 5 terpidana, sorry, 6 terpidana lain yang kemarin mengajukan PK. Bahwa total ada 11. Rasanya memang tidak mungkin dia proaktif untuk mempengaruhi. Kesan apa yang saudara saksi dapatkan ya, terhadap selain bahwa dia secara fisik tidak memungkinkan, secara katakanlah IQ-nya tidak memungkinkan, apalagi yang saudara lihat, dia tidak mungkin lakukan perencanaan itu. Orang yang memiliki kualifikasi pendidikan tidak bisa menyelesaikan bangku SD dalam waktu cepat, biasanya dalam lingkungan hidup sosial, bukan orang yang menyuruh, tapi orang yang disuruh. Karena dia orang yang disuruh, dia memiliki kualifikasi sebagai orang yang mau disuruh oleh siapapun. Dan mau melakukan apapun. Nah, dalam pergaulan seperti itu adalah orang yang seperti Sudirman, menurut saya, tidak punya kualifikasi melakukan perintah. Melakukan tindakan-tindakan yang di luar kemampuan akal dan pikirannya. Kenapa? Karena secara fisikologi, saya melihat walaupun orang bukan seorang fisikolog, Sudirman adalah orang yang memiliki kerentanan fisikologi. Artinya, dia sangat lemah. Dia mudah nangis, dia mudah sakit. Itu bisa dilihat dari riwayat kesehatannya. Ya, terima kasih kesaksian saudara saksi terhadap Sudirman. Kalau saudara saksi mendapatkan enggak informasi saat itu Sudirman, waktu tahun 2016 lalu, dari kesaksian yang saudara lihat, mungkin di luar Arvan, Ritono, dan juga Lilis, mereka kemarin dalam kesaksiannya sudah menyampaikan bahwa Sudirman itu tahun 2016, bulan Agustus, itu baru belajar motor. Sedangkan di dalam dakwaan, bahwa Sudirman ini dianggap masuk ke salah satu geng motor, waktu itu sebutannya geng motor, dan berselisih dengan antar geng. Apa pendapat saudara? Apakah mendapatkan info? Yang pertama bahwa pada peristiwa tanggal 27 Agustus 2016, Sudirman itu tidak dalam posisi bersama teman-teman yang lain. Dia tidak ikut minum ciu di warungnya Bunining, dia tidak ikut ke rumahnya Hadi, dan dia tidak ikut nginep di rumah anaknya RT Pasret. Karena dia, posisinya dia berada di depan rumahnya. Terus yang kedua adalah, melihat dari, saya pikir anggota kepolisian pasti bisa membedakan mana karakter orang yang memiliki kualifikasi sebagai geng motor. Geng motor itu ada dua hal yang dia miliki. Satu, kemampuan berkendaraan bermotor. Dia mampu melakukan kecepatan tinggi ketika memacu kendaraan bermotornya. Yang kedua adalah memiliki jiwa sadisme. Dia sanggup membunuh, dia sanggup melakukan pengejaran pada orang, dan dia memiliki musuh. Kalau melihat Posto Sudirman, riwayat hidupnya, menurut saya, tidak ada. Dia memiliki kualifikasi itu. Setelah itu kan kepolisian memiliki catatan. Polisi itu pasti tahu, kelompok mana saja yang disempatut geng motor, siapa saja nama yang tercatat. Apakah Sudirman ada dalam catatan di grupnya ekstasi? Atau di grupnya yang lain? Berarti, bisa ditanya di seluruh geng motor yang ada di kota Cirebon waktu itu, dan di kabupaten Cirebon, apakah Sudirman pernah ikut mongkrong bersama geng motor? Atau pernah terdapat riwayat, dia melakukan tawuran dengan kelompok lain? Karena upaya pembunuhan biasanya dilakukan, didalhului oleh tawuran yang sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah Sudirman pernah melakukan tawuran sebelumnya? Polsek pasti tahu. Ada informasi lain yang mungkin saudara saksi dapatkan selama mencari informasi tentang peristiwa Pina dan Eki ini, terutama terhadap kepribadian Sudirman yang saudara saksi dengar? Saya justru pada kesempatan siang hari ini saya meminta maaf pada Sudirman. Saya pernah menyatakan, ketika berkunjung ke salah satu LP di Bandung, saya mengeluarkan pernyataan bahwa Peggy, setelah Peggy keluar ponis, tidak terbukti, di pra-peradilan, saya akan nyatakan bahwa Dhani dan Andi itu tidak usah dicari lagi. Karena Peggy, Dhani dan Andi adalah produk dari karya ilmiahnya Sudirman. saya berpikir pada waktu itu ketika nama itu dimunculkan oleh Sudirman ketika dalam pemeriksaan. Karena ketidakmampuannya menghadapi tekanan, psikologi dan fisik. Tetapi setelah saya bertemu dengan Sudirman secara langsung, ketika Sudirman sudah bisa ditemui di LP Banci, kalau tidak salah. Kemudian saya bertemu dengan Sudirman, Sudirman mengatakan bahwa saya tidak pernah mengatakan ketiga orang itu. Tetapi Sudirman mengatakan bahwa ketiga orang itu ada berdasarkan dari apa yang diarahkan oleh penyidik. Untuk itu, saya pada Sudirman, saya mohon maaf. artinya bahwa kesebelas orang yang dituduhkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan perbuatan asusila itu ada sebelum peristiwa itu ada. Saya sekatakan sekali lagi, orang filsafat pasti tahu, kesebelas orang itu ada sebelum peristiwa itu ada. Sama dengan barang bukti itu ada setelah peristiwa itu terjadi. Begitu filsafatnya ya. Karena barang buktinya kemarin itu berupa bambu, baru dipotong pada tanggal 31 Agustus 2016. Padahal kejadiannya 27 Agustus 2016. Kalau menurut saya, barang bukti itu tidak ada. Karena yang disebut dengan barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. sedangkan batu yang diperoleh menurut Sudirman itu diperoleh di belakang sorung yang diambil oleh polisi. Kemudian bambu juga disiapkan oleh polisi. Gergaji. Jadi barang bukti itu bukan milik pelaku tapi itulah milik polisi. Baik, Saudara Saksi kami mau lanjutkan pertanyaannya. Selain bahwa tadi Saudara Saksi mendapatkan informasi Sudirman adalah sutradara tadinya ya dari semua sinetron pembunuhan Eki dan Vina lalu Saudara Saksi pernah nggak mendengar tentang secara mental dan kelainan yang menimpa kepada Saudara Sudirman yang Saudara Saksi ketika melakukan penusulan. Ya, kalau saya sih melihat bisa dilihat secara fisik. Sudirman itu orang yang tidak memiliki ketahanan fisik dan mental untuk menghadapi tekanan fisikologi yang dia alami dan menghadapi tekanan fisik yang dia alami. Ketahanan fisik dan mentalnya amruk dan jatuh. Dan bisa dilihat di saat yang lain masih bugar. hari ini Sudirman jauh lebih rapuh. Artinya kondisi Sudirman sesungguhnya jauh lebih berat dibanding dengan terpidana yang lain. Dari mana Saudara Saksi melihat itu? Dari kondisi fisiknya. Dari cara berbicaranya. Dari sikapnya. Karena dia memiliki kemampuan di bawah kemampuan yang lain. Dan tidak mungkin orang yang memiliki kemampuan yang sangat rendah menjadi otak pelaku. Setelah melihat nih sudah bertemu dan sekarang melihat persidangan PK berjalan kami ingin tangkapan Saudara Saksi terhadap Sudirman selain tadi adalah yang paling rapuh yang paling berat menghadapi siksaan tadi apalagi kesan apalagi yang Saudara Saksi dapatkan terhadap Sudirman ini? Sudirman merupakan orang yang paling berat karena dia mengalami tuduhan yang berat dia mendapat prasangka dari terpidana yang lain prasangka sebagai orang yang seluruh ucapannya dan tindakannya menjadi alat untuk membunuh teman-teman prasangka itu akan melahirkan tekanan fisikologi yang sangat tinggi sedangkan dia sendiri tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk melakukan perbuatan hukum beracara menghadapi penyidikan menghadapi penuntutan dan menghadapi penjara yang dia alami sesungguhnya si Dirman adalah orang yang paling rapuh diantara seluruh terpidana yang ada ya kalau itu yang saudara saksi sampaikan tadi bahwa melihat rangkaian yang disampaikan bahwa lihat dari fisik mental tekanan yang dihadapi bahwa dia bukan pelaku dengan apa yang terjadi yang terbukti atau yang terpapar dipaparkan di dalam muka persidangan ini apa pendapat saudara terhadap peristiwa Fina dan Eki peristiwa Fina dan Eki menurut saya berdasarkan penelusuran dan bukti-bukti yang saya temukan serta keyakinan yang saya miliki peristiwa Fina dan Eki adalah peristiwa kecelakaan murni yang tidak ada kaitannya dengan delapan terpidana yang lainnya karena ini peristiwa murni sesungguhnya gelora gelombang yang terjadi lahirlah penangkapan kemudian penyelidikan penyidikan penuntutan sampai ke muka pengadilan mereka mendapat hukuman fonis sesungguhnya itu adalah hanya peristiwa psikologi personal orang yang memiliki kuasa atas segala hal psikologi orang akan tumbuh menjadi raksasa manakala yang dihadapi orang-orang kecil dan tidak berdaya lain kasusnya apabila Sudirman CS adalah anaknya orang-orang yang punya kemampuan secara ekonomi dan kekuasaan tidak akan mereka mengalami peristiwa yang seberat ini menurut saya dalam konsepsi ini saya melihat ada beberapa hal yang pertama hilangnya akal sehat yang kedua hilangnya nilai-nilai kemanusiaan kedua hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan hukum kita dan untuk itu menurut saya harus segera dihentikan kalau melihat rangkaian peristiwa Fina dan Eki seperti yang Saudara Saksi sampaikan bahwa Saudara Saksi sudah pada kesimpulan itu adalah kecelakaan tunggal tentu Saudara Saksi punya alasan dan sudah beberapa saksi yang memang dalam persidangan di tempat sudah kita hadirkan itu sudah kita sampaikan masyarakat ini sebagian masih menganggap bahwa ini adalah pembunuhan tapi bukan mereka inilah yang pelakunya menurut bagaimana menurut pendapat Saudara kalau menurut saya asumsi sampaikan adalah asumsi OVNI yang dilahirkan di media sosial sebagai bentuk kontra terhadap peristiwa kecelakaan kenapa? karena masyarakat kita senang terhadap hal-hal yang bersifat tendensius dihubungkan dengan jabatan orang dihubungkan dengan kekuasaan orang sehingga kalau tidak dihubungkan dengan jabatan kekuasaan orang itu tidak menarik di media sosial saya orang yang dibuli karena menyatakan bahwa ini kecelakaan tunggal saya orang yang dibuli habis-habisan ketika mengatakan bahwa Peggy Cianjur adalah anak uli bangunan bukan anak bupati cerbon tetapi bagi saya kebenaran materi dan kebenaran formil serta kebenaran hakiki bukan mengikuti arus media sosial tapi kita harus menghadirkan fakta-fakta yang masuk logika masyarakat dan tugas kita sebagai tokoh masyarakat adalah mendidik publik agar ngerti masalah dan proporsi yang sebenarnya dan tidak masuk pada emosional sensasional mistis yang terakhir dari saya saudara saksi Kang Haji Deddy Mulyadi apa harapan saudara saksi melihat makin terbukanya peristiwa ini dengan PK 6 terpidana dan terakhir dengan PK pemohon Sudirman harapannya adalah mereka dibebaskan kenapa disitu ada kesesatan berpikir selain alat bukti yang tadi dikatakan batu dan bambu yang itu sesat dan menyesatkan pikiran kita sebagai manusia sehat yang kedua juga menurut saya tidak bisa membedakan mana mandau mana samurai dalam pengakuan saudara ucil yang dia bawa itu yang disita itu adalah mandau di keterangan pengadilan itu samurai padahal kita tahu mandau itu senjatanya orang Kalimantan dan samurai senjatanya orang Jepang kan kita meletakkan mandau dan samurai saja sudah salah itu benda yang kasat mata apalagi kebenaran yang esensial yang ada di balik ini semua yang kedua coba kita menggunakan logika logikanya adalah bahwa saudara Vina diruda paksa di kebun singkong atau disitu kebun kacang dalam keadaan grimis dan bekas hujat pertanyaannya adalah pernahkah ada benyunya kotor adakah lak tanah yang dibawa kan tidak ada dari situ logikanya sudah tidak masuk akal menurut saya ada sengkod dan karta hanya dua orang tapi mampu menemukan kebenarannya dan melahirkan namanya BK ini delapan orang di saat Indonesia masuk dalam era demokrasi yang terbuka di saat kita menjunjung tg supremasi hukum di saat kita masuk era digital menurut saya tidak ada jalan lain demi keadilan dan kemanusiaan atas nama warga Jawa Barat dan warga Indonesia yang punya kesadaran pikiran saya minta mereka dibebas dan saya pun berharap kita tidak boleh mati pada hukum sebuah putusan dan hukum itu harus hidup saya pernah kuliah di fakultas hukum hukum itu harus hidup ketika dari sisi sistematika bahwa ini sudah mentok menjadi putusan yang tertigi saya pikir institusi hukum seperti kejaksaan agung punya langkah ketika melihat kebenaran yang material di depan mata kita ada langkah-langkah hukum lain yang bisa dilakukan sebenarnya tidak hanya mati hukum tidak boleh mati dia harus hidup karena hukum adalah alat untuk melakukan perubahan masyarakat saya sebelum dilanjutkan oleh rekan kami atas nama tim hukum DPN Pradi yang mendampingi tujuh pemohon PK dalam hal ini terpidana sumur hidup akibat peristiwa Vina dan Eki sungguh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Deddy Mulyadi karena melalui Kang Deddy peristiwa ini bisa sampai ke tim hukum DPN Pradi dan dapat kami lakukan langkah-langkah hukum pembelaan sebagai profesi advokat sebagai pendegak hukum untuk mendegakkan keadilan hukum walaupun rangit akan runtuh sekalipun itulah yang kami sampaikan itulah yang kami perjuangkan terima kasih sekali lagi kepada Kang Deddy Mulyadi yang sudah membuat awal peristiwa ini menjadi terang dan kasus ini dibawah kepada tim hukum DPN Pradi dan kami menanganinya bersama Profesor Dr. Otto Asibuan SHMM terima kasih rekan lain mungkin tambahkan saya menambahkan sedikit saudara saksi saya mengenal saksi adalah sebagai tokoh dan pengamat sosial bukan hari ini saya sudah baca sudah lihat podcastnya dari bertahun-tahun yang lalu artinya dalam hal ini saudara saksi adalah salah satu tokoh yang fokus pada masalah-masalah sosial yang dialami oleh masyarakat pertanyaan saya adalah kenapa saudara saksi jadi fokus ke masalah FINA ini kan belakangan jadi fokus ke masalah ini tadinya ke masalah saya lihat saudara saksi itu membantu masyarakat yang kekurangan lah kemudian membantu yang terbeli tutang dan lain sebagainya tapi kira-kira tiga atau empat bulan ini fokus ke masalah ada kira-kira ada pemikiran atau pada dasar apa ada ada apa keinginan atau penasaran atau seperti apa yang yang saudara saksi lakukan yang rasakan sehingga fokus ke masalah pembunuhan FINA ini dan kemudian secara implisit menyatakan ada ketidakadilan bagaimana saudara saksi menjelaskannya yang pertama adalah peristiwa hilangnya hak-hak kemerdekaan orang itu peristiwa terpenting dalam kehidupan bernegara kita karena esensi dari hak kemanusiaan adalah hak untuk hidup merdeka dan perbuatan yang paling kejam dalam hidup adalah merampas kemerdekaan orang 8 orang dan tinggal 7 orang dilahirkan mulai sebuah proses perjalanan panjang spiritualitas dan materialitas nanti saya ada falsafahnya kemudian lahir ke dunia setelah itu di usia 19 tahun 20 tahun 21 tahun dia harus menghabiskan hidupnya di penjara seumur hidup ini adalah peristiwa terkejam dalam sepanjang sejarah hukum Indonesia untuk itu diperlukan langkah yang berani untuk menyampaikan pesan bahwa peristiwa ini tidak pernah terjadi seluruh rangkaiannya itu mengikuti arus mata angin saya selalu mengikuti arah mata hati hidup saya kemana saya pergi dan pada akhirnya semakin terbuka dan ketika proses semakin terbuka ini jujur saja hampir tidak ada orang yang berani untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya kenapa ada rasa takut dalam dirinya rasa takut inilah yang harus dihilangkan dalam pikiran diri orang Cirebon dalam pikiran diri orang Jawa Barat untuk apa menggali sebuah kebenaran dan di Indonesia khususnya di Jawa Barat kalau tidak ada yang memulai tidak akan pernah ada yang mengikuti maka saya harus memulai ini semua walaupun dengan resiko yang sangat tinggi kenapa kita berspekulasi pada sebuah peristiwa yang sangat gelap yang itu berhubungan dengan alat penegak dengan aparat penegak dan seiring dengan perjalanan waktu hari ini semakin terbuka bahwa jajaran kepolisian juga begitu menyadari peristiwa yang terjadi Mabes Puri juga aktif melakukan pemeriksaan dengan para pihak kebenaran terbuka walaupun tidak ada ungkapan formal yang disampaikan di depan umum di depan media saya yakin di balik itu juga mereka bicara tentang kebenaran saya juga bicara tanpa kamera saya juga tahu apa yang mereka sampaikan ini adalah peristiwa yang tidak masuk akal dan memalukan saya ingin mendalami lebih dalam lagi sedikit tentang kata-kata ketidakadilan itu pemahaman saudara saksi tentang ketidakadilan ini khususnya di kasus FINA dan EKI ini seperti apa kok jadi dalam hal ini maaf bahwa saudara saksi berani melawan menentang netizen lah menentang segala macam dan tetap dengan prinsip dan keyakinannya bahwa ini ada ketidakadilan ketidakadilan ada seseorang yang menjadi terperiksa kemudian tersangka dan terpidana harus mendapat pendampingan hukum yang memadai harus mendapat terasa adil dalam proses hukumnya saya melihat dalam seluruh proses yang dijalani oleh ke delapan terpidana dan sekarang tinggal tujuh terpidana yang terpenjara seluruh prosesnya tidak adil mereka tidak adil ketika sudah dilapor seorang pelapor yang berkapasitas mengaku diri sebagai sifil padahal dia sebagai anggota itu melaporkan menyebutkan sebelas orang tersangka kemudian dilakukan penangkapan sendiri setelah itu dilakukan pemeriksaan walaupun kepadahannya diserahkan kepada unit serse tapi proses awalnya sudah menurut saya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dengan bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi dalam penanganan kasus ini adalah peristiwa yang terjadi pada mereka kenapa peristiwa ini terjadi pada mereka karena mereka berstatus ekonominya rendah karena mereka berstatus orang-orang miskin dan saya katakan kalau ini menimpa anak pejabat menimpa pejabat tinggi menimpa anak dari keluarga besar alat penegak hukum atau aparat penegak hukum tidak akan terjadi mereka adalah orang-orang yang sial karena status sosial hidup saya terus terangnya terenyuh dan saya mengucapkan terima kasih salut dan lanjutkan karena itu memang masyarakat di Jawa Barat khususnya menanti bantuan dari saudara saksi di masa-masa yang akan datang mudah-mudahan sukses saya kira saya dari saya cukup sekian cukup ya baik silahkan dari termohon kalau ada pertanyaan kepada saksi ini silahkan cukup terima kasih yang mulia selamat datang Pak Haji Deddy untuk yang ketiga kalinya kami tidak ingin ada pertanyaan sudah cukup pertanyaan dari para tim penasihat hukum namun saya ingat bahasa apakah Pak Deddy sependapat bahwa hukum itu tidak mencari-cari kesalahan orang tetapi hukum itu ada guna menemukan kesalahan orang apakah sependapat dengan hal seperti ini ini yang ingin kami tanyakan kepada Pak Deddy ya hukum tidak mencari kesalahan orang tetapi hukum tidak boleh menghindari ketika orang bersalah dan pada tujuh terpidana ini tidak ada kesalahan dan tidak didemukan kesalahan menurut saya itu kami menghargai karena itu adalah pendapat pribadi Pak Deddy namun kami hadir dan persidangan yang mulia ini kita hadirkan untuk menunggu putusan pengadilan Mahkamah Agung terima kasih cukup akan kami tambahkan sedikit ya Pak ya dari anggota mau nanya selain Pak saksi ya saksi sudah menjadi saksi di Sakatapal sebelumnya kan ya terus yang mau saya tanyakan selama ini kan saksi sudah mewawancarain beberapa yang seperti siapa Teguh Tokta temennya Aeb itu siapa oh Dede Dede ya kan yang yang berawal dari kesaksian Aeb dan Dede kan yang mau saya tanyakan waktu wawancara si Dede ini ada gak saksi menanyakan yang nongkrong disitu itu berapa orang yang dilihat sama si Dede dengan kepalanya sendiri dia melihat langsung ini berapa orang iya justru Dede tidak melihat ada orang nongkrong tidak melihat tidak melihat ada orang nongkrong terus seperti yang saksi tadi katakan bahwa nama Andi nama siapa Dhani tadi adalah akal-akalan dari Sudirman padahal saksi menanyakan Sudirman Sudirman itu mendapatkan nama itu dari penyidik berarti sebenarnya orang-orang ini tidak ada ya tidak ada terus saksi kan pernah menanyakan bapaknya berarti setidaknya wawancara ke kampung situ lah ya ke kampung situ ada gak diwawancara itu ke anak-anak yang lainnya itu kenal gak sama si Andi si Dhani si Peggy dan satu lagi yang hilang itu siapa si Panji itu ada gak kan kalau satu tongkrongan berarti kumpulnya disitu atau tidak jauh rumahnya ngumpulnya bareng ada gak dari sesi wawancara ini baik saya keliling kemanapun nyari nama Andi banyak tapi ternyata bukan Andi yang dimaksud kemudian Peggy juga mungkin banyak tapi bukan Peggy yang dimaksud Dhani banyak Dhani yang dimaksud sebenarnya logikanya sederhana logikanya sederhana banget andai kata nama Andi dan Dhani itu ada dari dulu sudah bisa ditangkapkan di setiap desa dan kelurahan ada babin kaptimas KTP-nya ada kan gampang menurut saya kenapa tidak bisa ditangkap karena memang itu nama Piktip berarti menurut saksi nama-nama itu gak ada ya gak ada karena dari wancara saksi di kampus itu mereka pun tidak mengenal empat orang ini tidak termasuk Panji yang gak jelas kemananya itu cukup ya cukup ya dari termohon cukup ya baik Pak Deddy ahli saksi ada yang mau disampaikan lagi Pak ya saya menyampaikan perumuran maaf bagi jajaran JPU Hakim dan pengacara dan Sudirman saya minta maaf semoga ini adalah peristiwa yang terakhir dalam kehidupan Indonesia semoga mereka bebas terima kasih ya baik dengan demikian kalau Bapak tidak akan ada lagi yang mau disampaikan sudah selesai pemeriksaannya sebagai saksi terima kasih antas kehadirannya dan memberikan ya mulia ada tanggapan dari ada dari pemohon Pak Sudirman ada yang mau ditanggapi gak dari keterangan Pak Deddy ini ada pelan-pelan pelan-pelan gak apa-apa kalau gak kuat berdiri sampai duduk juga gak apa-apa Assalamualaikum Pak Deddy salah Sudirman maafkan Pak Deddy sebenarnya Pak Deddy itu gak bersalah sama Jerman sama Jerman yang ada yang selesai sama polisi mau-mauan pelan-pelan pelan-pelan sedirman terima kasih Pak Deddy kalau ada keperluan bisa meninggalkan ruang sidang terima kasih atas kehadirannya terima kasih atas kehadirannya selamat menikmati